Halo guys, balik lagi di channel Masyu Belajar Masak dan kali ini Masyu akan membuat tongkol balado ini terinspirasi dari challenge master chef yang tayang di televisi swasta tanggal 5 Desember sih yang ada challenge cabai-cabean jadi Masyu akan mencoba masak tongkol menggunakan cabai yang berwarna-warni oke, kita lihat aja ya hasilnya gimana kita siapkan bahannya, disini ada tongkol, kemudian ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit pertama kita masukkan garam dan penyedap rasa pada ikan kita aduk-aduk dan kita remus-remus agar garam dan penyedap rasanya itu meresap ke ikannya guys kemudian kita blender cabai, bawang merah, dan bawang putihnya sebelum di blender, kita iris-iris dulu ya agar hasilnya lebih maksimal eh ini kebiasaan aja sih sebenernya, langsung juga gak apa-apa sih tapi lebih cepat diiris-iris kayaknya kita masukkan cabainya, cabai merah dan cabai hijaunya kemudian kita tambahkan sedikit minyak kenapa? agar nanti pas digoreng kita gak nambahin minyaknya lagi guys kita tambahkan 2 sendok minyak, cukup gak terlalu banyak kemudian kita blender karena tadi merikasi air, jadi ngeblendernya agak serta guys boleh dikasih air dikit, cuma nanti pas masaknya agak lama kemudian kasih air guys oke, kita blender sampai bunganya ini halus kita nyalakan kompornya kemudian kita taruh teflon diatas kompor kita tunggu minyaknya sampai panas kemudian setelah minyaknya panas kita masukkan ikan tongkolnya guys kita masukkan ikannya, kita goreng dulu sampai dia mateng sampai dia kering ini 4 ekor ikan tongkol yang kita potong-potong tadi agak kecil-kecil agar bumbunya lebih meresap ikannya kita goreng sampai dia kecoklat-coklatan seperti ini guys jangan lupa dibalik biar gak gosong dan sepertinya sudah mateng guys kita tiriskan dulu kemudian kita kurangi minyak yang kita pakai buat goreng tongkol tadi sisakan sedikit saja setelah itu kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi guys jadi ini bumbunya benar-benar halus ya yang di blender tadi kita goreng bumbunya kemudian jangan lupa tambahkan daun serai jangan lupa tambahkan sedikit air agar bumbunya mateng sempurna dan gak gosong atau gak nempel gak lengket di teflonya guys kita tunggu sampai airnya itu mendidih kita aduk-aduk nah setelah airnya mendidih kita kasih setengah sendok gula pasir guys agar pedasnya gak nyelekit kayak pedasnya omongan tetangga guys seperti biasa kita masukkan kaldu bubuk setengah sendok kemudian kita aduk-aduk dan kita cicipi dulu setelah kita cicipi dan dirasa-rasanya pas tidak kurang suatu apapun kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi guys kita masak ikannya kita aduk-aduk agar terendam sempurna ke dalam sambelnya guys agar bumbunya merasuk sehingga rasanya menjadi semakin lezat jangan lupa dibolak-balik agar ikan yang di atas tercelup bumbu secara sempurna kita masak ikannya sampai dia bumbunya ini agak mengental dan tinggal sedikit ya guys ya akhirnya oke setelah matang it's plating time kita taruh ikan tongkol yang sudah matang tadi jangan lupa tambahkan daun kemangi dan tambahkan irisan daun bawang untuk menambah kecantikan dari ikannya guys dan tadaa ini dia ikan tongkol sambal balado ala masyu oke sekian saja resep tongkol balado ala masyu jangan lupa coba di rumah karena masakan rumah adalah masakan terbaik di dunia ini kenapa? karena kalau kita mau nambah itu gratis guys gak perlu bayar lagi oke bye bye Bye